Al-Fatihah 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 itu masalah dari yaitu tadi inat dinangin daulah islam nah itu makna maknanya itu kan inat dinangin daulah islam Islam ini ada yang mengatakan maknanya selamat itu ada lu ya ada yang mengatakan maknanya adalah pasrah kita kalau ingin jembar sekirau ingin luas pemikiran kita kita harus mengambil makna yang kedua yaitu pasrah kalau kita memanai dengan makna pasrah nanti yang kristen pun juga islam yang hindu pun juga islam yang buddha juga islam agama yang lain pun juga islam karena apa karena sesungguhnya yaitu tadi kalau ada orang kristen ya ada orang kristen kristennya itu bagus dalam arti memahami kristen yang sebenarnya dalam arti pasrahnya kepada Allah atau kepada Tuhannya itu benar-benar pasrah dia paham banget dan akhirnya pasrah merasa dirinya itu tidak ada merasa dirinya itu tidak punya dan semuanya sudah dipasrahkan kepada sang Allah kalau kristen Allah ya Allah dipasrahkan kepada Allah maka dia sebenarnya itu adalah walaupun berada di agama kristen akan tetapi pada akhirnya dia adalah islam seperti itu karena sudah memasrahkan dirinya kepada Allah begitu pun ya begitu pula yang ada di agama hindu kalau sudah memasrahkan kepada sang hyang widi ini benar-benar pasrah bongkoan itu yang dinamakan islam sejati di agama buddha juga gitu di agama islam sendiri juga begitu makanya orang yang paham tentang islam yang sebenarnya ya ketika dia memahami itu maka orang itu akan jembar pikirannya dan selalu pastinya selalu sabar karena apa karena antara agama satu dengan yang lainnya dia anggap sama ya dia anggap sama kristen juga sama hindu juga sama buddha juga sama bahkan agama yang lain seperti kepercayaan pun juga sama dia pasti menganggap semuanya itu sama karena apa karena sama-sama makhluk juga sama-sama ciptaan daripada Allah itu sendiri dan sama-sama pasrahnya kepada Allah ini benar-benar pasrah ya kita kita sebagai manusia seperti ini ya mumpung kita masih di dunia kita harus pahami betul-betul ya karena apa karena sebelum kamu ya memasuki agama atau beragama entah itu kristen entah itu buddha entah itu hindu atau agama yang lainnya ini saya ibaratkan gini ya saya ibaratkan gini jadi memandang sesuatu memandang sesuatu itu jangan cuma dari sebelah suatu contoh kalau kamu memandang gajah tahu gajah ya kamu pandang dari belakang nanti yang kelihatan hanya buntut sama bokongnya kan gitu ya betul ya ketika ditanya orang eh gajah itu bentuknya seperti apa bahwa seperti gini 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 karena apa karena kamu belum tahu gajah yang seutuhnya jadi jangan sampai kamu nanti menyesal kamu nanti kecewa ya saya ini sudah sholat ya sholatnya kusu seling berjamaah berpuasa jakat juga hajinya sudah saya jalani beberapa kali itu tidak menjamin ya karena apa karena cuma cuma apanya cuma kulitnya aja dan dalamnya belum kita rasakan karena masalah iman ini masalah rasa ya ya ibaratnya gini ketika kamu ingin membeli rumah ya ingin membeli rumah kamu harus tahu ya harus kamu lihat rumah itu dari samping bentuknya gini kerusakannya apa dari belakang bentuknya gini yang kurang bagus apanya juga harus dipahami semua dari depan rumah bentuknya begini seperti apa gitu dipahami dulu jelas setelah kelilingnya dipahami nanti masuk ke dalamnya oh dalamnya begini oh ternyata bagus gitu lah kalau sudah merasa nyaman di hati kamu sudah merasa cocok silahkan dibelikan seperti itu jangan memandang dari luar saja dari luar saja ya dari samping dari belakang dari depan gitu dikelilingi dilihat yang luar saja setelah itu langsung diborong gitu aja nanti hasilnya pasti kecewa di dalam beragama kita juga seperti itu ya entah itu Kristen Islam Hindu Buddha atau yang lainnya silahkan anda benar-benar masuk ke dalam agama tersebut silahkan pelajari dengan benar-benarnya Islam ini seperti ini kalau kita masuk ke dalamnya ternyata sangat sangat nyaman seperti ini Kristen pun juga begitu kalau kamu mengerti seperti itu maka antara kamu antara Islam Kristen Hindu Buddha dan yang lainnya pasti hidupnya saling damai tidak saling mengolok-ngolok satu sama lain karena apa karena sama-sama paham selamat menikmati